Yo guys, kembali lagi bersama saya Syari Ramadan dan di video kali ini saya akan membuat video tutorial photoshop lagi nah sebelum-sebelumnya saya pernah membuat tutorial bersama artis dan kali ini saya akan membuatnya berbeda oke, oke, mohon maaf kalau suara saya agak sedikit berbeda karena saya sedang bela oke, langsung saja langsung saja di fotonya kita lihat di sini hasilnya nanti bakal jadi seperti ini saya sudah menyiapkan beberapa foto ya beberapa foto, beberapa ice cream di sini nah ini modelnya dan kita gunakan saja fotonya yang ini saja kita pakai lalu kedua kita akan membuka foto objeknya oke, kita ambil bagian badannya dulu ya eh, kita ambil bagian badannya yang ini dan mukanya oke, kita open saja oke, sedang oke, lalu kita akan seleksi kita menggunakan pen tool di sini kalau seleksi saya menggunakan pen tool di sini perlahan-lahan saja mohon maaf ya kalau aku cepatkan karena ini akan memakan waktu yang sangat banyak sekali nah lalu kita seret saja dan kita kecilin di sini saya tekan shift kecilin sesuai sesuaikan saja terasa belum nah ini dia nah untuk tangannya kita ngambil ada, saya ada gambar satunya lagi kita ngambil saja di bagian itu nah pertama-tama kita bakal ngehapusin dulu bagian ini guys kita hapus saja bagian bawahnya oke ini ada kuning-kuningnya kita klik stamp dulu ada manganya lalu kita ambil brush yang paling soft di bagian sini lalu tidak lupa juga kita memberikan sedikit kayak efek tenggelam efek bajunya itu kayak di dalam air transparin aja oke nah seperti ini nah dan juga kita akan memberikan sedikit di bajunya ini di baju yang basahnya ini sengaja saya basahkan bajunya karena memang konsepnya seperti itu guys jadi kita kurus dulu kita pekatin warnanya lalu clipping mask nah gini pak nah seperti ini oke dan juga kita akan memberikan sedikit warna pink warna pink itu warna pink itu untuk kayak cipratan airnya itu kena baju gitu warna pink dari kuahnya color balance dipingkan aja oke sedikit jadi kayak meresap ke atas gitu guys meresap ke baju yang agak merah dan juga kita akan menambahkan tangannya guys tangannya saya gunakan di gambar satunya lagi nah ini dia di gambar ini guys di gambar ini kita langsung aja seleksi oke kita langsung tarik aja ke atas ini kita kecilin kita kecilin nah oke aku rasa segini sudah cukup ya kecilin lagi aku rasa segini sudah kecilin lagi oke aku rasa segini nah ya segini betul sekali dan kita pisahkan dulu guys gambar tangan sebelah dan tangan kirinya ini kita kecilin lagi kita tinggal menghapus aja ya bagian ininya ini ada di ini kita pastikan aja kita walk dulu kita samarin kita samarin warnanya oke jadi ada dua ya nah gini nah gini bolehlah oke dan sebelahnya juga kita samarin aja warnanya untuk yang bestinya ini kita hilangkan kita rapikan lagi di warp aja oke dan terakhir terakhir kita Oh ya ini juga jangan lupa kita agak sedikit turunin bagus sekali ini agak sedikit dibuat aja oke lalu terakhir kita membuat bayangan shadow di bagian belakang ini biasanya saya menggunakan hmm 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 lalu kita tambahkan bayangannya lagi bagian sini dan juga bagian sini dan juga bagian sini oke kayaknya sudah selesai untuk bayangan dan kita mainkan blurnya guys blur di tangan ini dengan ini blur ini harus samakan ini kita mainkan blurnya selamat menikmati oke lalu saya akan membuat sedikit kayak refleksinya di bagian sini kita ambil warna ini aja kita tambah lagi oke guys segitulah tutorial dari saya dan jika kalian suka dengan video ini klik like comment and subscribe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati